Halo semuanya, selamat datang di channel Haydinata Academy. Di video kali ini saya akan menjumlahkan tutorial cara menyumblahkan data tertentu di Excel dengan rumus SUMIF dan SUMIFS ya. Nah, bagi kalian tahu, rumus SUMIF dan SUMIFS ini berfungsi untuk menyumblahkan data berdasarkan kriteria tertentu. Nah, dua rumus ini sangat berguna ya di dunia kerja. Oke, kita coba bahas. Nah, sebelum kalian lanjut nonton video ini, saya ingatkan, file yang digunakan pada video ini bisa kalian download seri gratis. Caranya, kalian cek di kolom deskripsi, lalu kalian klik link download file. Nah, maka file tersebut akan terdownload otomatis pada perangkat kalian. Jika kalian sudah mau downloadnya, langsung saja kita praktekan bersama-sama ya. Nah, di siti pertama adalah di SUMIFS, di sini ada table yang berisikan data ya, dan data-data yang akan kita coba isi ya. Nah, untuk jumlah, kita masukkan dulu sama dengan, klik harga, di kali, quantity, enter. Lalu tarik ke bawah. Nah, selanjutnya kita akan memisi total penjualan, berdasarkan tanggal. Jadi, ada satu kriteria nih, total penjualan dan tanggal yang kita cari. Nah, di sini tanggal 2 bulan 10 tahun 2023. Kita akan coba menghitung penjualan hanya pada tanggal 2 bulan 10 tahun 2023. Nah, karena di sini hanya ada satu kriteria, kita bisa gunakan rumus SUMIF. Ketik sama dengan, SUMIF, SUMIF, tab. Nah, lalu di sini ada beberapa argumen yang harus kita isi. Yang pertama, kita mengisi rank. Nah, kita akan mencari tanggal 2 bulan 10 tahun 2023. Nah, tanggal ini terdapat pada data, data tanggal nih. Maka kita blok data tanggalnya. Titik koma. Lalu kita misi kriteria. Nah, kriteria adalah tanggal 2 ini. Maka kita klik selnya. Titik koma. Lalu kita misi sum rank, yaitu total penjualannya atau data penjualannya. Kita blok di sini. Data penjualannya. Tutup kurung, kita klik enter. Nah, maka senyap pun muncul ya. Kita ubah jadi accounting. Nah, seperti itu untuk yang pertama. Nah, untuk tanggal 3 dan 4, kalian bisa coba mengisinya ya. Sesuai dengan cara yang pertama tadi. Oke. Nah, selanjutnya ada contoh yang kedua nih. Di sini ada data nama barang. Dan jumlah liter jual dan total penjualannya. Nah, di sini hanya ada satu kriteria nih. Yaitu nama barang. Maka kita bisa gunakan rumus yang namanya SUMIF. Ketik sama dengan SUMIF. Tab. Rank-nya. Rank nama barang. Berarti data nama barangnya kita blok. Jadi, sesuaikan dengan data yang kita cari ya. Titik koma. Nah, kreatornya. Kita klik sel di samping ini. Titik koma. Lalu SUMRANG. Di sini jumlah unit terjual. Maka yang di blok berarti itu. Nah, kuantitas unit yang terjualnya ya. Tutup kurung. Tekan enter. Nah, unit terjualnya sudah terisi. Selanjutnya, total penjualannya. Sama dengan SUMIF. Tab. Rank-nya. Rank nama barang. Kita blok. Titik koma. Nah, kreatornya. Di sampingnya. Kita klik di sini. Nama barang. Mau sini. Titik koma. Nah, SUMRANG-nya. Total penjualan. Maka, data jumlah penjualannya. Kita blok. Tutup kurung. Tekan enter. Ubah. Jadi, accounting agar lebih rapi ya di sini. Nah, maka siapun muncul ya. Untuk data yang di bawahnya. Kalian cek berisi. Nah, selanjutnya. Contoh yang ketiga nih. Total penjualan tanggal 5 September. Tapi di sini tidak ada. Sel yang di sampingnya ya. Tidak bisa kita klik sel yang di sampingnya. Kalau yang contoh yang pertama tadi. Kriteranya kita bisa klik sel yang di sampingnya. Kalau di sini tidak ya. Nah, untuk kasus super ini. Kita gunakan rumus SUMIF. Sama dengan SUMIF. Tab. Rang-nya. Berarti ini data tanggal ya. Maka, data tanggal kita blok. Titik koma. Nah, kerennya adalah. Tanggal 5 September. Maka, kita masukkan tanda kutip. Tanggal 5.05. Garis miring. September itu bulan. Bulan 9 ya harusnya. Tapi di sini hanya ada bulan 10. Mungkin tanggal 5 Oktober ya. Seharusnya setengah 10. Garis miring. 2023. Tetap. Tanda kutip. Titik koma. Sum rank-nya yaitu data penjumlah penjualan ya. Tutup kurung tekan enter. Nah, berarti ini 5 Oktober ya seharusnya. Karena yang di data tanggal hanya bulan 10 ya. Nah, seperti ini. Nah, tanggal 5 bulan 10 itu. Di sini ya 2. 1.200.000 tambah 600.000. 1.800.000 ya. Maka, seharusnya benar. Nah, seperti itu untuk contoh yang ketiga. Selanjutnya, contoh yang keempat. Nah, sama dengan sum if. Tab. Rang di sini jumlah unit printer yang terjual. Berarti printer ya datanya. Maka printer ini tetap pada data nama barang. Kita blok nama barangnya. Titik koma. Kreatannya printer. Maka kita masukkan tarak kutip. Ketik printer. Tarak kutip titik koma. Summarnya itu unit terjual. Maka data kuantiti kita blok. Tutup kurung tekan enter. Nah, maka senyapun muncul ya. Nah, seperti itu contoh-contoh penggunaan dari rumus sum if ya. Yang pastinya akan bermanfaat dalam dunia kerja, dalam dunia pendidikan gitu ya. Nah, sum if ini hanya satu kriteria. Yang kedua ada rumus sum if. Nah, sum if. Ada s-nya di akhirnya. Kita klik yang sheet kedua ini sum if. Nah, di sini ada beberapa contoh ya. Penggunaan dari rumus sum if. Di sini ada data tanggal, lembar barang, harga, kuantitas, dan jumlah penjualannya. Lalu di sini ada beberapa data yang harus kita kerjakan ya. Atau kita coba isi. Yang pertama, tanggal ini, kita buat data validation-nya dulu ya, agak lebih mudah dikerjakan. Kita blok. Copy. Paste. Kita ubah, hapus duplikatnya. Data. Remove duplikat. Oke. Oke. Nah, berarti transaksinya hanya dari tanggal 2 sampai 7 ya. Selanjutnya nama barang. Nama barang kita copy. Paste. Remove duplikat. Oke. Nah, ada 5 data ya. Mouse, keyboard, monitor, printer, scanner. Nah, kita buat data validation-nya dulu untuk tanggal mulai. Data, pilih data validation di sini. Kita pilih yang list. Sourcenya kita pilih yang tanggal ya. Brok dari tanggal 2 sampai 7. Oke. Kita copy untuk data sampai. Selanjutnya nama barang. Data validation lagi. List lagi. Sourcenya yang data barangnya. Oke. Nah, maka sudah muncul resolution-nya. Kita ubah formatnya menjadi tanggal. Nah, siapa muncul ya? Kita coba kerjakan satu per satu. Nah, yang pertama di sini. Kita akan menghitung jumlah unit terjual. Nah, lalu di sini ada kriterianya nih. Dari tanggal 3 sampai 4. Dan nama barangnya monitor. Jadi, ada 3 kriteria ya. Atau 2 kriteria nih. Dari 3 sampai 4. Dan nama barangnya gitu. Nah, di sini kita bisa gunakan rumus SUMIFS. Kita coba sampai dengan. SUMIFS. Ada S-nya di akhir. Tab. Nah, yang pertama di sini kita masukkan SUMRANK. Nah, di sini jumlah unit terjual. Maka unit terjual teratak pada kuantitasnya ya. Blok data kuantitasnya. Titik koma. Lalu, kriteria yang pertama. Yaitu kita bisa isi pada kriteria yang nama barang terlebih dahulu. Kriteria yang pertama. Maka data barang terlebih dahulu kita bisa isi. Nama barang ini monitor. Maka data nama barangnya kita blok. Titik koma. Nah, kriteria ini adalah nama barang ini yang monitor ya. Kita klik. Titik koma. Lalu, kriteria yang kedua. Data tanggal. Tanggal awal kita blok. Data tanggal. Titik koma. Nah, di sini kriteria yang kedua. Yaitu. Tanggal 3. Nah, maka kita masukkan tanda kutip. Lebih besar sama dengan. Tanda kutip. Lalu simbol N. Simbol N seperti ini ya. Nah, seperti ini. Lalu klik tanggal awalnya. Tanggal mulai. Titik koma. Nah, lalu di sini. Kita kriteria yang ketiga ya. Yaitu tanggal akhir. Atau tanggal sampai yang ini ya. Nah, kita blok data tanggal awalnya dahulu. Titik koma. Nah, di sini tanda kutip. Kurang dari. Atau sama dengan. Ini tanda kutip. N atau simbol N lagi. Tanggal akhirnya. Atau tanggal sampai. Tutup kurung. Nah, sepertinya rumusnya tekan enter. Nah, maka senyapun muncul ya. Tanggal 3 dan 4. Sampai 3 sampai 4. 0 nih. Kenapa 0 ya? Karena jumlah unit monitor tidak terjual. Misalnya kita ubah keyboard. Nah, dia akan muncul otomatis nih. 7 unit terjual. 3 sampai 4. Nah, muncul ya. Unit terjual untuk keyboard. 7 unit. Oke, selanjutnya. Total penjualan. Nah, sama rumusnya seperti tadi ya. Yang bener-benernya adalah. Sum ranknya. Berarti ya. Sama dengan sum is. Sum ranknya yaitu data penjualan. Data jumlah penjualan blok. Titik koma. Yang pertama. Data nama barang kita blok. Titik koma. Lalu, kita klik. Yang pertama nama barang kita klik. Titik koma. Tanggal awal. Nah, kita masukkan. Titik koma. Tanda kutip. Lebih dari. Sama dengan. Tanda kutip. N. Tanggal awal. Titik koma. Lalu, kita klik. Yang ketiga. Ada tanggal akhir. Blok data tanggalnya. Titik koma. Tanda kutip. Kurang dari. Sama dengan. Tanda kutip. N. Tanggal akhir. Tutup kurung. Tekan enter. Nah, siapun. Nah, jadi kita bisa ubah sesuai data yang kita inginkan. Misalnya tanggal 2 sampai tanggal 7. Nah, maka data yang di sampingnya berubah seotomatis ya. Nah, ini akan mempermudah pekerjaan kalian ya. Di dunia kerja maupun di dunia pendidikan. Nah, barangnya kita ubah misalnya di printer. Nah, data otomatis akan berubah datanya juga ya. Nah, itu untuk contoh yang pertama. Selanjutnya di sini ada contoh kedua. Total penjualan 3 sampai 5 Oktober 2023. Kalau tadi ada rujukan selnya, di sini ada tidak ada rujukan selnya ya. Nah, contoh kedua ini. Kita coba. Ketik sama dengan sum is. Tab. Sum ranknya total penjualan. Maka data total penjualan kita blok kesini. Titik koma. Nah, kita yang pertama adalah data tanggal ya. Maka kita blok data tanggal. Seperti ini. Titik koma. Lalu, keritanya adalah tanggal awalnya. Nah, di sini tanggal awalnya tidak ada sel rujukannya. Maka kita klik secara manual. Tanda kutip. Lebih besar. Sama dengan 3 Oktober 2023. 0,3 Garis miring 10 Garis miring 2023. Tanda kutip. Titik koma. Lalu, keritanya yang kedua. Itu tanggal 5 Oktober. Kita blok data tanggal. Titik koma. Nah, di sini keritanya. Tanda kutip. Kurang dari. Sama dengan. Tanggal 5 Oktober ya. 0,5 Garis miring 10 Garis miring 2023. Tanda kutip. Tutup kurung. Nah, seperti itu lumayan terkal ntar. Siapun musuh ya. Kita ubah jadi accounting. Nah, maka siapun muncul setelah matis ya. Seperti ini. Nah, seperti itu untuk contoh yang kedua. Selanjutnya, jumlah unit terjual dari tanggal 2 sampai 4 Oktober. Nah, sama seperti tadi ya. Tanggal. Untuk contoh yang kedua. Yang beliau akan adalah sum rank-nya. Jadi, kalian harus paham dulu sum rank. Kriteria dan kriteria rank-nya gitu ya. Oke. Kita coba kerjakan. Sama dengan sum rank-nya jumlah monitor yang terjual. Maka jumlah monitor yang terjual. Jumlah monitor yang terjual. Kita blok. Titik koma. Nah, kira yang pertama. Kita masukkan data nama barang. Titik koma. Tanda kutip. Ketik monitor. Kita kutip. Titik koma. Nah, kira yang kedua. Tanggal awalnya. Itu tanggal 2 Oktober. Blok tanggal. Titik koma. Tanda kutip. Lebih besar. Sama dengan. Kosong 2. Garis miring 10. Yaitu Oktober ya. Garis miring. 2023. Tanda kutip. Titik koma. Lalu tanggal akhirnya. Maka. Kita blok data tanggal lagi. Kita tariknya. Titik koma. Tanda kutip. Lebih besar. Yaitu tanggal akhir ya. Berarti kurang dari. Sama dengan. Kosong 4. Garis miring 10. Garis miring 2023. Dan kutip. Tutup kurung. Nah, seperti ini rumusnya tinggal enter. Hasilnya pun muncul ya. Nah, seluruh data. Sudah terisi ya semuanya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Pengerjaan dari rumus SUMIF dan SUMIS ya. Cara menjumlahkan data. Berdasarkan kriteria terhadap itu ya. Yang pastinya akan membantu kalian untuk memudahkan pekerjaan kalian ya. Atau memudahkan tugas kalian dari sekolah. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Cara menjumlahkan data-data itu di Excel dengan rumus SUMIF dan SUMIF. Jika ada yang ditanyakan silahkan kalian tulis di kolom komentar. Jangan lupa klik like dan subscribe channel ini karena channel ini akan memampilkan video yang bermanfaat setiapannya ya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini.